Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat 2 Mega Berjumpa kembali di channel inspirasi Pertanian, peternakan, dan perikanan Saya sekarang sedang berada di Kaki Gunung Singgalang Untuk kesekian kalinya saya ajak sahabat semua Bermain ke daerah ini Tapi, di kali ini, di kesempatan ini Saya sedang berada di perkampungan terakhir Perkampungan tertinggi Di kaki Gunung Singgalang Karena setelah ini, keatasnya Sudah hutan rimba, sudah hutan dari Gunung Singgalang Nah, di posisi saya berdiri sekarang pun Ini terpaan, awan sudah sangat terasa Jadi, ini TV saya dibelai-belai Sama ambun-ambunnya awan Saya putar kameranya Saya lihatnya sekeliling Memang sudah tinggi posisi kita hari ini Dan, di kesempatan ini Saya ingin mengajak sahabat semua Untuk hiking, kita jalan-jalan Dan melihat kebun-kebun dari petani di sini Karena ini, ini saya bisa sebut sebagai kampung petani Karena memang, mayoritas di sini petani semua Tadi di belakang ini, harusnya ini bisa kelihatan ya View-nya, cuma karena memang tertutup awan Dan sahabat bisa lihat, awannya cukup tebal Ya, jadi saya nggak bisa View kita terbatas ya, karena tertutup kaput awan Nah, untuk itu simak terus ya Kita akan coba lihat lebih dekat Saya kembali mengingatkan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel 2Mega Bantu kita untuk terus berkembang Memberikan informasi tentang pertanian, peternakan, dan perikanan Kemudian, untuk sahabat yang merasa ada hal yang perlu ditanggapi Silahkan tuliskan di komentar Sahabat bisa menuliskan pertanyaan Ataupun masukan tentang liputan kita Baiknya yang sekarang, maupun saran untuk liputan yang keadaan Oke, stay tune terus, jangan di skip Hamparan perbukitan indah ini membuat rasa damai itu terbit dari dalam lubuk hati Saya kelilingi tiap penjuru hijau dengan mata memutar Seraya berucap syukur pada Allah yang kuasa Atas nikmat waktu dan kesempatan mengunjungi negari ini Sulit menggambarkan rasa sejuk hembusan awan yang saat ini Rasa-rasanya hadir seraya menyapa Seakan ingin berkata Bahwa inilah alam, tempatmu berdiam dalam kehidupan Oke, sahabat dua mega yang kreatif dan inovatif Kita sudahi puisi kita Dan mulai berkendara menyusuri jalan beton kecil Untuk mencari jalur mendaki Dalam misi mengunjungi kebun tertinggi di kaki gunung singgalang Ayolah, segera kita mulai perjalanan indah ini Dalam perjalanan kali ini, saya tak sendiri Ada adik dan keponakan yang turut serta menurun dan mendaki Menyusuri bukit-bukit yang kanan kirinya tertanam sayur-sayuran milik petani Nah, seperti apa beratnya medan yang kami lalui? Silahkan disimak dan jangan lupa dibagi Agar semakin banyak orang yang menikmati tayangan ini Oke, sahabat untuk bisa sampai ke lokasi tertinggi Memang medannya agak berat Jadi, kita lewatin jalan setapak Dan ini juga ada sungai kecil nih Tapi, demi sahabat dua mega Seberat apapun tantangan saya jabanin deh Untuk lokasi seperti ini Medan yang berat seperti ini Yang saya pikirkan itu Ini rumah petani nih Gimana caranya ngangkut material sampai bisa Sampai disini Karena, sahabat lihat sendiri Tuh, jalan yang dibelakang gigi kita Itu cuma jalan setapak Jadi, kalau mau bangun disini kayaknya agak berat Utamanya transportasi materialnya Kita masih dalam perjalanan Kita akan coba untuk capai Titik tertinggi Dari kebun-kebun Dari petani disini Oke Kita udah cukup tinggi Tapi masih ada Kebun di atas sana Kita mau ke atas Nah, ini Ini kol Sayur kol Dan ditanam juga pakai plastik musah hitam perak Ini campur sama wortel Wortelnya sudah dipanen Sahabat 2 Mega Kita mau ke sebelah sana Tadi saya pikir Ini satu bukit Ternyata ini terpisah Tuh, jadi kita harus Nurunin Turunan yang curam ini dulu Untuk bisa naik lagi Tuh, ke sana Tujuan kita ke sana Karena memang Dari bawah kelihatannya Kebun yang sebelah sana tuh Yang paling tinggi lokasinya Lokasi terakhir sebelum hutan gunung singgalang Oke lah Kita turunin ini Kemudian kita naik lagi Tuh, curam memang Jadi sahabat Harga mahal Yang diterima oleh petani Atas hasil panen mereka Saya pikir sepadan Karena Ini Medan berat ini Mereka lalui tiap hari Untuk merawat dan memastikan Tanamannya Sehat Kemudian Nantinya bisa dipanen dengan baik Bisa didistribusikan Hingga Bisa dinikmati oleh Kita-kita yang di rumah Ini sahabat bisa lihat sendiri Tadi posisi saya di atas sana Saya turun lagi Kemudian harus naik lagi Jadi ya Wajar lah Saya pikir sepadan kok Memang harus Petani kita Mendapat Penghasilan yang sesuai Penghasilan petani sangat bergantung Pada hasil yang mereka peroleh Dari penjualan sayur mayur Dari kebun mereka Semakin baik harga Tentu semakin baik pula lah Hasil yang petani terima Untuk perjuangan seberat ini Saya pikir Tidak berlebihan Jika kita mulai Memposisikan profesi petani Sebagai pekerjaan yang terhormat Mari kita buang jauh stigma Bahwa petani adalah Pekerja kelas rendah Mereka adalah Anak-anak negeri Yang berbakti Pada kelangsungan hidup Insan Pertiwi Selepas dua lurah Dan tiga tanjakan Yang cukup tinggi Akhirnya Tujuan mencapai Kebun paling atas Berhasil Kami gapai Dari posisi ini Terlihat jelas Bahwa lokasi ini Jauh dari akses jalan beton Buktinya Motor yang kami parkir Di pinggir jalan Dari sini Hanya terlihat Sebesar puntung rokok Atap-atap rumah penduduk pun Tak lebih besar Dari kota Korea Oke sahabat 2 mega Kita Udah berada Di kebun terakhir Ini yang paling tinggi Kita istirahat dulu Karena Tadi Nurunin bukit Terus Ndaki lagi Naik lagi Dan Ini Lokasi kebun terakhir Kebun penduduk terakhir Ditanamin wortel Terakhir ini Saya duduk di pondok-pondokannya Kayaknya orangnya gak ada Ini tanamin wortel Sahabat bayangin sendiri Gimana sulitnya pas panen Karena kan abis panen Harus dibawa ke Jalan terdekat kan Untuk diangkut ke pasar Sama mobil-mobil Angkutan sayur Nah Itu lagi Kenapa saya bilang Sepertinya petani Memang harus Dapat harga yang sepadan Harga yang wajar Untuk pekerjaan berat Yang Mereka lakoni Tiap hari Saya ini kali pertama Sampai kesini Dan Saya tahu Persis Gimana beratnya Dan itu adalah Makanan hari-harian Makanan sehari-hari Oleh Petani yang Bikin kebun Di lokasi tinggi Seperti ini Jadi gak usah ngeluh Gak usah banyak ngeluh Gak usah banyak mengaki-maki Juga lah Kalau misalnya Harga sayur-sayuran mahal Kalau kata paman Menteri sih Kalau keberatan beli Ya tanam sendiri aja Ini harusnya View-nya bagus Tapi karena memang Tertutup kabut Jadi gak Gak terlalu kelihatan Mudah-mudahan Kita istirahat sebentar Mudah-mudahan setelah ini Awan-awan Dan juga kabutnya terbuka Jadi saya bisa Rekam dan lihatkan Ke sahabat semua Bagaimana indahnya View disini Angin cukup kencang ya Jadi mungkin nanti Suara saya jadi kurang jelas Nah dari sini Pandangan kita lepas Kita bisa Lihat jauh Meski sedikit Tertutup kabut Jadi view kita Agak terbatas Tapi dari yang saya lihat Dari atas ini Itu kebanyakan Tanamannya Wortel Kemudian Cabai merah Keriting Kemudian Pokcay beberapa Dan Apa sih namanya Saya juga gak tau sih Bahasa Indonesia Tapi petani disini Sebutnya Lobak Singgalang Nanti saya coba Googling deh Mau cari tau Lobak Singgalang itu Bahasa Indonesia Apa Kemudian juga Kol Nah itu kebanyakan Komoditas sayuran Yang Ditanam petani Di R.S. ini Saya juga gak tau nih Apa nanti Bisa jelas Suaranya atau enggak Nah kalau Wortel Yang dijadikan Untuk Pipit Itu dibiarkan Sampai berbunga Begini Nah ini kebetulan Kelihatan nih Umbinya Nah itu umbinya nih Ini umbinya Jadi Sama dengan Ketika kita Membibitkan Tanaman lain Bibit yang dipilih Untuk menjadi Bibit wortel Itu Diseleksi Jadi ada kriteria Kriteria tertentu Dimana Umbi wortel itu Layak untuk Dijadikan bibit Jadi kabutnya datang lagi nih Lebih tebal Dari yang tadi Jadi Jarak pandang kita Makin terbatas Sekarang kita Ke bawah lagi Karena Ternyata yang di Ini Di kebun yang paling tinggi ini Enggak ada Petaninya Enggak ada yang punya Jadi kita enggak bisa juga Bincang-bincang Atau nanya-nanya Sama yang punya Kita ke bawah Dan Di Kita turun sedikit Tadi saya lihat ada petani yang lagi Kerja Kita coba Bincang-bincang Sama petani yang sedang kerja Jadi kita Lewatin jalur yang tadi lagi Untuk menurun kembali Ini ada kebun cabai yang keren nih Tapi kayaknya ini belum Belum panen ya Ini belum ada yang ngateng nih cabainya Ini bersih dan Ini berat ya Bikin gini ya Dimana kebun cabainya cukup luas Kemudian Bedengan-bedengannya rapi Plastik musa hitam peraknya juga rapi Kemudian saya lihat nih ada Sahabat juga bisa lihat nih Ada lubang-lubang kosong Ini Kayaknya nih Abis tumpang sari Tapi sama tanaman apa Kita juga enggak tahu Eh tapi ini udah mulai masak nih kayaknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax